Siapan mudik di sepanjang jalan tol Transjawa, khususnya di gerbang tol Kalikangkung. Dan tentunya kita juga akan melihat kepadatan pemudik yang pulang kampung lebih awal di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nah, sudah terhubung bersama kami Vito Erlangga dari gerbang tol Kalikangkung dan Bela Evanglista dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Baik kita akan ke Bela terlebih dahulu. Bela, bagaimana entusiasme para pemudik di stasiun Pasar Senen dan kemana saja tujuan utama para pemudik di sana? Bela, bagaimana entusiasme para pemudik di stasiun Pasar Senen dan kemana saja tujuan utama para pemudik di awal? Bela, bagaimana entusiasme para pemudik di stasiun Pasar Senen dan kemana saja tujuan utama para pemudik di awal? Ada pemikiran kini, elok terlaku dan kemana saja tujuan utama para pemudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita beralih ke persiapan mudik di gerbang tol Kalikangkung bersama dengan Vito. Halo Vito, bagaimana kesiapan menyambut arus mudik di gerbang tol Kalikangkung? Mengingat gerbang tol ini merupakan titik akhir dari rekayasa lalu lintas selama mudik lebaran ini. Vito. Ya, betul sekali Ellen dan pemirsa sebagai titik terakhir penerapan rekayasa lalu lintas pada arus mudik dan balik pada arus mudik 2023 nanti. Saat ini sejumlah persiapan terus dilakukan oleh jasa marga menyambut lebaran 1444 Hijriah. Berdasarkan pemantauan kami hingga selasa siang, saat ini sejumlah persiapan seperti perbaikan minor masih terus dilakukan seperti pengecetan sejumlah marka jalan dan beberapa pengecekan fasilitas sebelum nantinya digunakan pada musim mudik lebaran 2023. Dan berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh jasa marga, pihaknya menyebut menargetkan semua perbaikan infrastruktur untuk menyambut pemudik ini akan diselesaikan pada Hamin 10, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan menurut keterangan resmi dari dirut PT Jasa Marga Semarang Batang atau JSB, pihaknya menyebut bahwa nantinya di gerbang tol Kali Kangkung sendiri akan ada penambahan sejumlah fasilitas, diantaranya yaitu adalah penambahan kapasitas gardu operasi di gerbang tol Kali Kangkung dengan rincian sebagai berikut yaitu dengan adanya penambahan gardu operasi exit pada saat arus mudik yaitu sebanyak 15 gardu ditambah 6 mobile reader dengan 8 mobile reader cadangan. Yang mana dengan adanya mobile reader cadangan dan mobile reader ini nantinya proses transaksi di gerbang tol diharapkan bisa berlangsung lebih cepat karena pembayaran bisa dilakukan secara jemput bola oleh petugas yang berjaga. Sementara itu pada arus balik nanti dari pihak jasa marga ini menyiapkan sebanyak 11 gardu tambahan dengan 6 mobile reader serta 6 mobile reader cadangan. Sementara itu dari pihak jasa marga sendiri menyebut bahwa pihaknya memprediksi akan ada penambahan sekitar 636 ribu lebih kendaraan yang akan melintas pada masa arus mudik 2023 atau naik sekitar 92,4% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Sementara itu melalui keterangan resmi jasa marga juga menyebut memprediksi bahwa pada musim mudik arus mudik 2023 ini diprediksi akan terjadi kenaikan volume kendaraan sebanyak 5% jika dibandingkan dengan musim mudik pada tahun 2022. Kemudian dari jasa marga juga memprediksi bahwa nantinya puncak arus mudik di wilayah Semarang atau di gerbang tol kali kangkung ini pada akan terjadi sekitar 19 April 2023. Dan seperti kita ketahui bersama Alan dan pemirsa bahwa betul sekali kilometer 414 atau gerbang tol kali kangkung ini menjadi titik terakhir penerapan rekayasa lalu lintas berupa one way dan ganjil genap dari titik kilometer 72. Dan rencananya seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan nantinya one way dan ganjil genap ini rencananya akan dimulai pada 18 hingga 21 April 2023 mendatang. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Iya baik terima kasih atas laporannya Vito Erlangga dan Juru Kamera Eko Miadi dan sebelumnya tadi juga sudah ada Bela Evangelista. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.